Shalom anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran di bab 3 ini, kita bersatu di dalam dua. Segala puji hormat layak kami sampaikan hanya kepadamu Tuhan yang penuh kuasa yang memberkati kami, dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada yang akan mendengarkan kebenaran firmanmu, kiranya rohmu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga kebenaran firman Tuhan melalui pendidikan agama Kristen ini, boleh mereka pahami. Mulai dari awal pertengahan hingga proses pembelajaran ini seluruhnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam rindu bagi anak-anak ibu semua dimanapun berada, kembali kita akan belajar di bab 3 pada saat ini dengan judul Gereja Yang Hidup Di Dunia. Karena itu mari sama-sama kita perhatikan, siapkan hati dan pikiranmu, supaya kamu boleh memahami setiap pembelajaran yang ibu sampaikan. Bila berbicara mengenai gereja yang hidup di dunia, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Boleh kita katakan gereja itu hidup, gereja itu berkembang. Nah, diantaranya apa? Yang pertama, gereja yang memberitakan. Yang kedua, gereja yang bersekutu. Dan yang terakhir, gereja yang tidak membeda-bedakan. Karena itu, mari kita perhatikan satu persatu dari pembahasan di bab 3 ini. Yang pertama, yaitu gereja yang memberitakan. Gereja yang memberitakan dalam bahasa Yunani dikatakan kerukma. Kerukma ini artinya pengumuman. Nah, di sini, pengumuman yang dimaksud di sini adalah mewartakan firman Tuhan. Dan ini bisa anak-anak ibu perhatikan, letaknya ini biasanya di kotbah. Setiap gereja, adanya pemberitaan firman. Tapi mungkin, coba anak-anak ibu cek di gereja masing-masing. Apakah ada di gereja anak-anak ibu pengumuman mengenai kebenaran firman Tuhan? Apakah tidak ada diwartakan? Apabila ada, berarti gereja masing-masing anak ibu ibu adalah gereja yang hidup di dunia. Sama seperti Petrus, dia menyewartakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan siapa itu Tuhan sendiri. Nah, inilah yang dikatakan, gereja yang hidup, yaitu gereja yang memberitakan. Selain dari memberitakan, termasuk juga gereja yang hidup dikatakan, gereja yang memiliki liturgi. Liturgi di sini artinya adalah pelayanan kerjasama yang dilakukan oleh setiap jemaat. Contoh, menjenguk yang sakit, mendoakan yang sakit, membantu yang terkena bencana, bahkan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu termasuk waktu kemarin ibu kasih PR-nya, yaitu sosial, pelayanan sosial. Nah, boleh kembali juga anak-anak ibu cek di masing-masing gereja. Apakah yang salah satu berikut ini yang sudah ibu sampaikan, yaitu liturgia atau liturgi, pemberitaan dalam pelayanan kerjasama, apakah ini dilakukan? Apabila ini dilakukan, berarti gereja anak-anak ibu termasuk salah satu gereja yang hidup di dunia. Yang kedua, kita masuk gereja yang bersekutu. Arti gereja yang bersekutu di sini adalah dalam bahasa Yunani koinunia. Artinya, persekutuan. Bisa diartikan, di mana orang-orang berkumpul bersama-sama dalam rangka menyembah Tuhan. Nah, apabila kita bandingkan dalam perjanjian baru, hal inilah yang dilakukan oleh jemaat yang pertama. Artinya jemaat yang pertama, ketika Yesus sudah naik ke surga, di mana para murid diperintahkan untuk selalu bersekutu. Nah, di sana mereka sama-sama beribadah bersama. Itulah ketika turunnya roh kudus, dan setelah itu mereka melakukan yang namanya persekutuan dari rumah satu ke rumah yang lain. Di sana mereka lakukan, ada makan bersama, perjamuan bersama. Nah, inilah salah satu ada kemajuan kepada setiap para murid. Bila ditanyakan kepada para jemaat sekarang, apakah hal ini dilakukan? Dan apakah hal ini yang menjadi program di dalam setiap gereja anak-anak ibu? Ketika hal ini dilakukan, ini sama halnya dikatakan dengan gereja yang hidup. Jadi, ini poin yang kedua. Dikatakan gereja yang hidup adanya persekutuan. Dalam bahasa Yunani, dikatakan koinonia. Bagian yang ketiga, kita perhatikan, bahwa di sana dikatakan gereja yang tidak membeda-bedakan. Ini sudah dijelaskan di dalam kisah para rasul 2, ayat 41-47. Nah, di sini mari anak-anak ibu silakan perhatikan nanti baca alkitabnya di rumah. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di dalam melakukan pelayanan baik itu kepada sesama, baik pelayanan kepada halayak ramai. Nah, di sini bisa kita perhatikan apa salah satu hal yang dilakukan oleh jemaat yang pertama, yaitu mereka di sana hidup begitu indah dan dalam kasih. Artinya di sana tidak ada pembeda-bedaan. Tidak ada di sana yang namanya satu kumpulan-kumpulan yang gap-gap kalau dikatakan sekarang ini. Tidak ada seperti yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu terjadinya perpecahan karena ada golongan-golongan tertentu. Tapi di sini, jemaat mula-mula mereka tidak ada membeda-bedakan. Ibu berharap juga setiap anak-anak ibu sebagai yang sudah dipimpin, yang sudah dibina di dalam setiap gereja masing-masing tentunya melakukan hal ini. Karena itu ibu yakin semua gereja mengajarkan bahwa kita harus peduli dan kita harus mengasihi orang lain. Bagian yang berikutnya dari poin gereja yang tidak membeda-bedakan yaitu salah satu contohnya juga di sana tidak adanya penggolong-golongan. Mungkin bisa kita pahami penggolongan di sini adalah tidak ada pembedaan antara orang miskin dan orang kaya. Semuanya sama. Jadi besar harapan anak-anak ibu sebagai kita anggota jemaat ini juga bolehlah kita lakukan. Kenapa? Karena hal ini juga yang dirindukan oleh Yesus kepada setiap jemaat. Yaitu hidup di dalam kasih. Tidak ada pembeda-bedaan. Sehingga terwujudlah apa yang telah Tuhan perintahkan untuk kesatuan jemaat. Jadi bagi anak-anak ibu sebagai anggota jemaat kita tidak perlu menunggu orang lain untuk berbuat baik. Tapi mari kita lakukan. Kita saling berbagi. Kita tidak ada membeda-bedakan baik suku itu baik kekayaan itu baik dari segimanapun engkau pandang itu tidak baik. Ketika itu kamu lakukan berarti kamu sebagai anggota jemaat kamu telah memajukan gerejamu sendiri. Karena itulah yang Tuhan rindukan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, jadi dari pembahasan bab tiga ini dikatakan gereja yang hidup di dunia ada tiga hal. Yang pertama gereja yang hidup di dunia dikatakan gereja yang memberitakan dan gereja yang memiliki liturgi. Dan yang kedua gereja yang bersekutu dan yang terakhir gereja yang tidak membeda-bedakan. Harapan ibu ini boleh kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, karena itu mari kita perhatikan menjadi tugas pribadi anak-anak ibu. Poin yang pertama bacalah kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan bacalah juga dari buku bos halaman 32 bagian E pendeta dokter Martin Luther King Jr dan perjuangannya. Setelah anak-anak ibu baca silahkan buat laporannya dengan menulis dengan menulis poin yang ini Dengan jujur saya sudah membaca Alkitab. Setelah itu buat disini tanggal kamu selesai membaca dan tanda tangan orang tua apabila tidak bersama dengan orang tua bisa dengan wali itu tugas yang pertama Tugas yang kedua Nah setelah anak-anak ibu baca tadi coba anak-anak ibu pilih seandainya kamu disuruh memilih anak-anak ibu maunya tinggal di mana apakah di kehidupan jemaat mula-mula dari kisah rasul 2 ayat 41 sampai 47 atau di Amerika Serikat yaitu ketika ada bacaan kita yang maksudnya di Amerika Serikat bacaan bagian halaman 32 itu bandingkan dan setelah itu berikan alasanmu mengapa engkau memilih contoh saya pilih jemaat mula-mula alasannya karena disana hidupnya rukun mungkin disana tidak ada pertengkaran disana adanya yaitu jalinan kasih disana adanya kepedulian nah itu contohnya dan silahkan ini dikerjakan di lembar double polio dan tidak digabung dengan bidang studi yang lain dan juga catatan ditulis di dalam buku catatan demikian pembelajaran kita untuk kali ini tetap ibu sarankan jaga kesehatan dan tetap menyerahkan kehidupan kepada Tuhan kita akhiri pembelajaran ini kita bersatu di dalam doa kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengakhiri pembelajaran ini kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui pendidikan ini kiranya kami mampu melakukan dalam kehidupan kami demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin shalom Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati